Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpa kembali di channel seribu alam Di kesempatan hari ini Hari yang berbahagia ini Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja Kekurangan sesuatu apapun Yang telah mendukung channel seribu alam ini Dengan cara di share, subscribe, dan di share Saya ucapkan banyak terima kasih ya Jadi di kesempatan hari ini Kita mau review yaitu Dalam tahap pembongkaran rumah Yang mana renovasi besar Ini posku ya Yang mana di kesempatan hari ini Kita akan mereview Atau mau masang hebel bataringan ya Jadi ada beberapa trik Untuk pemasangan bataringan itu Yang pertama kita harus Kita tauimbang ya Pakai selang timbang bosku ya Supaya rata ya Supaya rata Jadi untuk trik atau cara pemasangan Bataringan itu atau hebel itu Ada beberapa trik ya Yang pertama itu kita harus Memasang propin Kanan kiri Setelah itu kita Selang timbang ya Yang mana dilakukan oleh Yang dipertiga Bisa lurus Dan bisa tegak ya Ya ketika kita harus Pemasang Benang ya Supaya benar-benar lurus bosku ya Jangan sampai teman-teman Semuanya untuk pemula Pemasangnya Pemasangnya Tidak pakai Benang ya Jadi sangat Tentang ya Untuk tidak lurus ya Jadi untuk memudahkan kita Dalam tahap Pemasteran Atau dalam tahap Pengacian ya Apabila teman-teman Di sini Kalau hebel bataringan itu kan Kadang-kadang lah Ada yang Tidak diplaster Ada yang diplaster Ya Jadi untuk Menguntungkan kita Dalam tahap Pemelasteran Atau pengacian ya Juga kalau Pemelasteran juga Tidak terlalu tebal ya Kalau Sudah tegak Sudah lurus Pemasangan Apa Pemelasteran juga Tipis ya Maksimal paling 2 cm ya 2 cm itu Sudah cukup Bal bosku ya Jadi 2 cm Atau 1 ya Seperti Bahannya Dalam Pengaciannya Juga Bisa Dikateros Gitu bosku ya Jadi untuk Pemasangan Dikateran Kita Pakai semen Khusus ya Jadi Tidak Sembarangan Semen Atau semen Tiga roda Atau semen Gresik Atau semen Pada Itu tidak Bisa bosku ya Jadi Harus memakai Mortar ya Jadi Mortar disini Juga banyak sekali Sekarang ya Jenisnya ya Tergantung teman-teman Mau pilih Mortar yang Mana ya Kalau saya Yang sering saya Pakai Yang sudah Bukti Atau Sudah benar-benar Bagus Yaitu Pakai Mortar Tiga Lapan puluh ya Yang berat Kurang lebihnya Sekitar Empat Empat puluh kilo Bosku ya Jadi empat puluh kilo Itu untuk teman-teman Semuanya Disini Untuk pemasangan Hebel bataringan Itu Bisa Satu kibik ya Jadi sangat Ngirit sekali ya Dan sangat praktis sekali Jadi tidak menggunakan Bahan lainnya ya Seperti pasir Atau yang lainnya Bosku ya Cukup dengan Mortar Kita bisa Masang Hebel Bataringan ya Jadi dengan mudah Dan cepat ya Jadi disini Pemasangan Hebel bataringan Juga itu Sangat cepat Dan mudah ya Karena Hebelnya itu Ukurannya Besar ya Jadi kalau Dibandingkan dengan Material yang lain Seperti Batamerah itu Perbandingannya Bisa Satu Banding Sepuluh ya Jadi untuk itu Teman-teman Semuanya ya Yang mau membangun Renovasi rumah Bahan alternatif Yang mudah Dipasang Untuk rumah Atau untuk Renovasi yang lain Yaitu Hebel Bataringan ya Jadi kalau Hebel itu Sebenarnya itu Nama dari Seorang Ya Jadi Yang aslinya itu Yaitu Bataringan ya Kenapa Bataringan ya Karena ringan Bener bosku ya Dibandingkan dengan Material lain ya Lebih ringan bosku ya Karena disitu Bataringan itu Ada rongga-rongganya ya Sehingga Bener-bener ringan Tidak berat ya Ini untuk Konstruksi Bangunan Di dua lantai Atau tiga lantai itu Sangat Mudah sekali ya Untuk Supaya Tidak terlalu Berat ya Jadi ini Kebutuhan Hebel bataringan itu Sekarang sudah Dimana-mana Bosku ya Di gedung-gedung Atau di perkantoran Semuanya Sekarang Kebanyakannya itu Sudah menggunakan Hebel bataringan ya Jadi seperti ini Bentuk Pemasangan Hebel bataringan ya Yang sudah Hampir Setengah lebih ya Nah ini Seperti ini ya Jadi sangat Cepat sekali Dan sangat mudah Untuk pemelesteran Atau pengacian Juga sangat mudah ya Jadi seperti itu Untuk pemasangan Hebel bataringan Yang sangat Mantap sekali Dan Banyak trik-trik ya Jadi setiap tukang Juga banyak trik Dan caranya ya Alatnya juga Sama Semua yang Mau menggunakan Yang seperti apa Itu tergantung Teman-teman ya Jadi disini Kita Memoreview Untuk pemasangan Hebel bataringan itu Ada yang pakai Tetok Ada yang pakai Ketropel Ada yang bikin Alat Ada yang pakai Botol Masukin Mortarnya Semua itu Banyak sekali Trik-trik ya Itulah kreatif Para Pertukangan ya Jadi kita ambil Yang positifnya Yang mana Yang cepat Yang senang Atau yang suka Trik-trik Para Pertukangan Yang sudah Profesional ya Jadi kita melihat Mana yang bagus Mana yang cepat Nah itu kita ambil Jajah ya Sisi positifnya Bosku Jadi seperti itu Untuk pemasangan Hebel bataringan ya Terima kasih Yang telah melihat video ini Semoga video ini Bermanfaat Yang suka dengan video ini Saya cakap dengan Terima kasih Kalau yang suka juga Tidak apa-apa Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya